ada gak ayam teman-teman semua sorenya itu tidak apa-apa terus paginya itu terjadi kelumpuan atau ayam digigit nyamuk bagaimana cara menangani dan menyembuhkannya stay tune terus di channel saya John Bangkok akan saya jelaskan bagaimana cara menyembuhkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya John Bangkok dan salam satu hobi pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar yaitu tentang apakah ayam yang terkena digigitan nyamuk itu bisa sembuh apa tidak jadi sebenarnya itu ini adalah hal yang paling saya takutkan teman-teman yang ada di kandang yaitu tentang ayam yang digigit nyamuk dulu itu pernah saya alami ya teman-teman ayam saya itu ayam muda ayam bagus ya ayam bagus sorenya itu tidak apa-apa dan pada waktu pagi harinya ayam itu sudah tidak bisa berdiri teman-teman jadi pada waktu itu saya pusing bagaimana cara menyembuhkan ayam yang terkena gigitan nyamuk tersebut jadi saya itu mencari informasi atau bertanya kepada para botol-botol yang lama botol-botol tua yang sudah lama bermain ayam dan bagaimana cara menangani ayam yang terkena gigitan nyamuk jadi teman-teman itu usahakan kalau menaruh kandang itu kalau pagi itu terkena sinar matahari ya teman-teman jadi agar nyamuk ini tidak begitu banyak ya ada nyamuk lah tetapi tidak begitu banyak kalau kandang itu kalau pagi terkena sinar matahari jangan kandang yang tertutup atau kandang yang gelap ya jadi untuk penanganan ayam yang digigit nyamuk itu pada waktu itu saya menggunakan obat ostalin ya teman-teman obatnya itu seperti ini teman-teman obat ostalin ini kita kasihkan satu hari itu tiga kali pagi siang dan sore dan terus pada waktu sore hari teman-teman itu olesin sama minyak tawon biasanya yang ada apa namanya di tekuk lututnya itu yang ada di tekuk lututnya itu biasanya warnanya agak merah teman-teman warnanya itu ada bintik merahnya di tekuk lututnya itu jadi yang terjadi pada ayam saya dulu itu di tekuk lututnya ini ada warna merah ada warna merah jadi pada waktu sore hari teman-teman itu oleskan minyak tawon ya oleskan minyak tawon terus pada besoknya pada waktu antara jam 10 sampai jam 11 teman-teman itu terapi dengan air dingin teman-teman jadi teman-teman siapkan wadah wadah atau ember yang dikasih air terus dikasih es jadi kakinya itu kita rendam sambil dipijat-pijat ya sambil dipijat-pijat terus kita lepaskan lagi terus kita rendam lagi teman-teman antara 2 menit 3 menit sambil dipijat-pijat terus kita lepaskan lagi insyaallah ayam itu akan bisa berdiri ya teman-teman bisa dibuktikan sendiri teman-teman jika menangani ayam yang terkena gigitan nyamuk bisa diterapi dengan menggunakan air es tetapi ini dilakukan pada waktu siang hari antara jam 10 sampai jam 11 ya soalnya menggunakan air es kalau dilakukan pagi hari kan nanti ayamnya malah kedinginan ya teman-teman ya jadi untuk menangani ayam yang digigit nyamuk ini harus ekstra sabar dan telaten ya teman-teman ya jadi itulah tip dari saya dan bagaimana cara menyembuhkan ayam yang terkena gigitan nyamuk yang pertama tadi teman-teman sediakan obat ya beli di toko pakan biasanya ada ostalin ini ini dikasihkan satu hari itu 3 kali pagi siang dan sore terus pada waktu sore harinya teman-teman oleskan minyak tawon ya tau kan minyak tawon ya jadi yang terutama itu dioleskan di tekuk lututnya ya teman-teman ya di tekuk lututnya itu kita oleskan minyak tawon terus pada waktu siang harinya besoknya antara jam 10 sampai jam 11 ayam itu kita terapi menggunakan air es atau air dingin ya jadi sambil dipijat-pijat kita apa namanya kita masukkan 2 sampai 3 menit terus kita lepaskan lagi kita masukkan lagi seperti itu ya teman-teman insyaallah ayam itu akan bisa berdiri kembali teman-teman itulah tip dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman semua jika teman-teman suka dengan video saya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya tanpa dukungan teman-teman semua channel saya ini tidak akan bisa berkembang dengan baik salam satu hobi mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati